Pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim Tentu memang begitu posisi Hakim Mahkamah untuk menggali, untuk mengembangkan apa yang menjadi persoalan tidak hanya sekedar yang diajukan oleh para pemohon tetapi juga berdasarkan kesadaran kritis ideologis dari para Hakim Mahkamah berdasarkan upaya kita untuk memperkuat konstitusi dan memperkuat demokrasi. Kami dari prinsipal 03 Pak Mahfud, Pak Ganjar Pak Mahfud pada dasarnya tentu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah yaitu mengundang sejumlah pejabat negara setingkat menteri untuk menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon. Dan tentu ini sebuah kemajuan di dalam persidangan Mahkamah kita. Tetapi kami memandang bahwa apa yang disampaikan oleh para menteri baru bersifat standar, sangat normatif. Dan sesungguhnya kalau berbicara dari sudut pandang apa yang kami mohonkan dan apa yang menjadi pertanyaan publik masih belum menjawab sesungguhnya. Dan tentu ini akan ada nanti kita tunggu dalam proses dialog jawaban-jawaban dari para menteri kepada Hakim Mahkamah. Tetapi kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah dalam berbagai pertanyaan tadi. Itu ada banyak hal yang bersifat kritis menggali mengembangkan apa yang sesungguhnya terjadi di balik soal kebijakan makro, soal anggaran dan keuangan negara. Dan juga untuk membuktikan apakah koden yang didalilkan oleh para pemohon ini betul atau tidak begitu ya? Iya, itu pertanyaan yang dari para Hakim Mahkamah tadi. Kita sampai di situ dulu mungkin Bang Firman ya. Kita juga ingin meminta bagaimanakah respon dari Wakil Ketua Tim Hukum Amin Zaid Musyafi sudah hadir bersama rekan kami Fena Kintar langsung dari Mahkamah Konstitusi. Silahkan Fena, kita ingin tahu juga seberapa yakin kemudian Tim Pemohon 01 ini dengan pernyataan dan juga nanti jawaban dari keempat menteri tersebut. Fena. Baik, terima kasih Maria Segaf. Betul sekali ini langsung dari Mahkamah Konstitusi saya menghadirkan kubu dari 01. Sudah hadir bersama saya Zaid Musyafi, Wakil Ketua Tim Hukum 01. Assalamualaikum, selamat siang Bang, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah, terima kasih, sehat. Oke, ini kan sedang masih diskors, akan dilanjutkan lagi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi sejauh ini, sejak pagi dari awal kita juga sudah sempat mendengarkan ada pemaparan-pemaparan yang sempat disampaikan oleh masing-masing menteri, total dari 4 menteri yang tadi sudah menyampaikan pemaparannya. Dari kubu 01 melihat pemaparan yang sudah disampaikan oleh masing-masing menteri ini, apakah memang sesuai dengan prediksi? Atau sebetulnya nanti akan ada yang bisa digali lagi dalam jawaban setelah nanti diskors? Baik, yang pertama yang perlu kami jelaskan kepada publik adalah bahwasannya ya, permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi ini terkait pemanggilan 4 menteri ini, alhamdulillah secara tidak langsung ya, ini dikabulkan karena memang ini adalah usulan kami. Nah, dari usulan ini kehadiran 2 menko dan 2 menteri ini mengklarifikasi apa yang menjadi dalil kami. Dan bahkan tadi kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh seluruh majelis hakim itu, sebagian besar adalah dalil-dalil yang kami ajukan di dalam permohonan kami. Jadi kami sangat menyambut positif ya, dan apa yang sudah disampaikan dalam paparan itu secara tidak langsung banyak hal yang menguatkan patut diduga, ada hal-hal yang disalahgunakan khususnya masalah pengimplementasiannya atau pelaksanaannya atau pemberiannya dalam proses Bansos ini. Dan ini yang akan didalami dari prosesi jawaban nanti setelah break siang ya, soal Jumat itu. Dan perlu kami sampaikan juga, perlu kami tegaskan bahwasannya Pak Anis ataupun Pak Muhaimin selaku Paslon 01, kami tidak menolak Bansos. Yang kami tolak adalah politisasinya pada saat pelaksanaan. Bagaimana Bansos ini patut diduga disalahgunakan dalam pelaksanaannya. Jadi menguntungkan atau memberikan efek elektoral tertentu, efek elektoral kepada salah satu Paslon. Ini yang kita permasalahkan. Bang Zaid, tapi kalau kita lihat dari pemaparan masing-masing menteri, jelas mengatakan bahwa Bansos ini diturunkan, ini karena LD0. Ada data-data juga yang sempat disampaikan, baik itu dari Menko PMK, kemudian Erlangga Hartarto, sampai dengan Sri Mulyani dan Mensos pun menyampaikan hal demikian. Ya, El Nino itu kan tadi datanya sama, artinya di bulan 2021. Ya kan, kalau kita bicara mengenai El Nino itu kan 2021. Dan itu sampai di November 2023. Itu ada kebijakan diperpanjang. Nah ini menjadi pertanyaan, kenapa harus diperpanjang? Dan setelah diperpanjang, kenapa perpanjangan ini pencairannya di bulan Januari dan Februari, yang notabene sedang ada proses pelaksanaan demokrasi yaitu pemilihan ulang, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di 2024 ini. Nah, dari situ dalil El Nino ini akan kita dengarkan pendalamannya dengan pertanyaan menteri ini. Apakah betul hanya semata-mata El Nino? Atau seperti apa? Jadi ini akan kita tunggu juga jawabannya dari keempat menteri ini mengenai si dalil El Nino ini. Kenapa dirapel yang pertama kan dari berapa bulan, selama sekaligus secara 3 dan 4 bulan tadi kan beberapa penjelasannya. Kenapa dirapel secara 3 dan 4 bulan sekaligus? Yang kedua, kenapa dilaksanakannya di bulan Januari dan Februari ini? Ketika terakhir berdasarkan anggaran tadi yang disampaikan itu adalah di bulan November 2023. Oke, bahkan Bang kalau tadi dikatakan oleh masing-masing menteri ini menyatakan bahwa penetapan anggaran ini juga ditetapkan sebelum adanya penetapan capres dan juga copres. Apakah dalil ataupun mungkin pemaparan yang disampaikan oleh menteri-menteri tadi justru malah membantah adanya permohonan dan juga dalil yang disampaikan oleh 01? Ya, kalau masalah ini direncanakan ya tentu ini adalah harus sesuai dengan perencanaan dan harus atas persetujuan DPR. Karena ini mengenai masalah anggaran. Tetapi yang kita dalilkan adalah penyalahgunaan pelaksanaannya. Contoh, contoh bagaimana kita sudah menampilkan video Pak Zulkifli Haslan dikendal kemarin dalam persidangan dan itu sudah menjadi faktor persidangan menyatakan bahwa bantuan-bantuan ini adalah dari Presiden Jokowi Dodo. Dan Gibran adalah anak Presiden Jokowi Dodo. Barang siapa yang menyukai Pak Jokowi malahkah akan memilih Gibran. Nah, apa ini adalah bagian dari Bansos? Statement-statement dan seremoni seperti ini yang kita tentang, ini yang jadi masalah. Sama juga dengan Pak Erlangga Harkanto. Itu juga kan akhirnya didalami oleh majelis. Kita tunggu jawabannya Pak Erlangga seperti apa. Baik, kita tunggu ya jawabannya seperti apa setelah nanti pukul 13. Terima kasih banyak Bang Zaid. Itu dia tadi Maria Segaf. Jawaban langsung respon dari KUBU 01. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Fena Kinta. Nanti kita akan tunggu juga ya bagaimana jalannya sidang langsung di gedung Mahkamah Konstitusi. Langsung saja, Bung Frid. Pemohon 01 dan juga 03 cukup yakin bahwa nanti jawaban-jawaban dari keempat menteri tersebut bahkan akan mengkonfirmasi dari para pemohon. Tapi nampaknya tidak dengan kubu Anda ya? Sebenarnya saya terus terang bingung sama pastron 13, permohonan 1 dan 2 ini. Sekarang-ken, nggak mau membaca data grafik yang disampaikan oleh para menteri. Sejak tadi-tadi pagi kita menghadirkan apa yang disampaikan oleh para menteri. Angkanya, berapa jumlahnya, siapa yang mendapat proses verifikasinya, bagaimana distribusinya. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko, kemudian Ibu, terutama pemaparan dari Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial, bisa menampilkan bahwa kapan anggaran tersebut disetujui, disahkan. 21 September, sebelum ada putusan MK, MK misalnya, sebelum ada penetapan calon, kapan kemudian adanya perubahan anggarannya, siapa yang bisa menerima. Kalau tadi dikatakan bahwa, bahkan tadi ada pernyataan dari Pak Menko PMK mengatakan, bagi mereka yang memiliki kemiskinan ekstrim, mereka bisa mendapatkan lebih daripada satu. Dan teman-teman dari Pak Menko 1 dan 3 tidak setuju dengan itu. Kan tiba-tiba, tiba-tiba sekarang ngomong bahwa sekarang, oh ini kita masih belum jelas. Saya nggak ngerti sebenarnya, yang mana yang nggak jelasnya. Sedangkan tadi sudah sampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, kenapa tahun 2023 itu agaknya sedikit berubah soal tanggal distribusi, karena Januari-Februari ada proses governance, tata kelola pendistribusian terkait dengan bank yang harus diserahkan. Kita berbicara mengenai orang-orang yang menerima bansos atau BLT langsung itu hampir 20 juta orang. Dan apakah membagikan distribusi tersebut 20 juta orang seperti apa? Belum lagi tadi orang-orang yang harusnya dicek kembali namanya dia itu benar atau tidak. Itu kan bagian tata kelola. Memang kalau memang ada penyalahgunaan, ya silahkan. Adanya BPK, adanya KPK, eh ada Menteri Sosial juga yang sudah pernah kena KPK. Misalnya itu kan bagian daripada proses good governance yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau saya bisa melihat, saya tadi saat tadi, mohon maaf nih Bang Firman, saya tadi saat Bang Todung sebagai kuasa hukum dari Pasuan 3 mengatakan, oh kami tidak menolak ngomong pelindungan sosial. Kok tiba-tiba sekarang munculnya pelindungan sosial Bang? Selama ini ngomongnya bansos, 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 bansos gitu. Sekarang baru ada pelindungan sosial, kemudian adanya bansos, kemudian tiba-tiba tidak mengatakan masih tidak mau kasih komentar, masih belum bisa memberikan jawaban. Ada beberapa hal yang sudah disatakan secara jelas oleh para Menteri Keuangan misalnya. Kemudian tadi ada pertanyaan soal yang saya rasa yang selalu diklaim oleh Pasuan 1 dan Pasuan 3. Iya, Presiden bagi-bagi bansos. Presiden di depan istana, bagaimana mungkin misalnya, Presiden itu bagi bansos kalau kita cek, bagi-bagikan seperti paket-paket tersebut, itu pada bulan Januari 2023. Bukan pada masa kampanye, bukan pada saat masa penconan, tapi kan Pasuan 1 dan Pasuan 3 itu melupakan fakta bahwa itu dilakukan pada bulan Januari. Dan itu kan yang juga ditanyakan oleh Majelis Hakim, tapi nanti kita akan tunjuk bagaimana jawaban dari para Menteri. Iya, tapi kan itu sesuatu fakta yang bisa untuk dicek, dan beberapa klarifikasi-klarifikasi telah dilakukan oleh banyak orang, itu dilakukan pada bulan Januari 2023. Ini yang bisa lihat, tapi kan itu terus yang diangkat, diangkat, dan diangkat ulang kembali oleh Pasuan 1 atau Pasuan 3. Oke, Bang Frit harus menjawab hal ini, Bang. Tapi saya jeda ya. Sesaat lagi, Breaking News TV One akan kembali untuk Anda. Terima kasih telah menonton!